Halo guys ini ada trik eh bagi pengguna word ya yang sering menggunakan microsoft words ini ada cara mudah membuat garis panjang horizontal secara otomatis dengan cepat jadi ketika kita buat garis panjang misalnya tidak perlu ketik berkali-kali tetapi cukup mengikuti trik ini maka guys bisa melakukannya dengan cepat langsung saja kita praktekkan jadi disini yang mau kita gunakan itu adalah simbol-simbol dari sebentar guys ini saya membesar dulu yang kita gunakan itu simbol haven atau minus atau minus sign tanda minus kemudian has ini simbol has atau crash kemudian kalau underscore atau underline kemudian asterisk asterisk ini adalah little star asterisk itu bahasa latina asteriskus diambil dari bahasa latin bahasa yunani asteriskus artinya little star bintang kecil oke jadi ketika simbol-simbol ini kita buat di watch kita buat di watch ya misalnya kita even kalau panjangnya kan kita klik berkali-kali seperti ini kan klik 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 tapi itu capek gitu kan jadi cukup tiga kali satu dua tiga kemudian enter dia akan membentuk seperti itu bisa dilihat guys seperti ini hasilnya horizontalnya kemudian itu tadi even ya kemudian kita itu tadi even atau minus minus sign kemudian hashtag ya tiga kali aja dibuat hashtagnya 123 kemudian enter terbentuk kemudian underscore atau underline 123 enter dia akan terbentuk secara otomatis dengan cepat kemudian little star atau asterisk asterisk 1 2 3 kemudian enter itu hasilnya guys jadi cukup mudah membuat garis panjang secara otomatis cukup dengan buat tiga kali kemudian enter satu lagi ada guys yaitu sama dengan sama dengan juga bisa guys 1 2 3 enter oke ini cara simpelnya bagi pengguna watch yang sering menggunakan microsoft watch bisa melakukan teknik seperti ini agar cepat membuat garis seperti ini oke guys terima kasih selamat mencoba semoga bermanfaat oke oke apapus Terima kasih.